Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Jadi kita akan update kondisi air setelah kemarin terjadi bakteri blooming Ini air sudah kembali jernih Ini sekitar 24 jam 24 jam air sudah jernih kembali Kemarin yang kita bantu dengan aerasi dengan powerhead Ini sudah kita matikan powerheadnya Karena arusnya kemarin juga besar ya Ini sudah tampak pening Bisa kita lihat Tanpa ada kotoran di dalam akwarium Dan ikan pun tanpa sehat-sehat semua Jadi setelah kita berikan dosing gula pasir Nanti air akan menjadi keruh Kemudian kita biarkan saja Jangan khawatir, jangan panik Kita bantu dengan aerasi Aerasi bisa dengan aerator Juga bisa dengan powerhead yang dialiri Yang memakai selang seperti itu Untuk mengambil udara Sehingga Semburan airnya Mengandung udara Nah ini setelah Hampir 24 jam Atau 24 jam kurang Setelah air keruh Sekarang air menjadi jernih kembali Bisa kita lihat Seperti itu Airnya jernih Nah ini Kemarin kita Berikan dosing gula pasir Yang dilarutkan dengan Air Kemudian kita berikan di Sambulter Untuk memberi makan bakteri baik Kemudian akan Air akan menjadi keruh Beberapa saat Setelah itu akan Kembali Bening Nah ini dia Airnya sudah bening Oke Teman-teman semua Seperti itu Video kali ini Jangan lupa subscribe Dengan video-video Menarik lainnya Kegiatan di sekitar kita Tentang ikan Tentang tanaman Tentang jalan-jalan Semuanya ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 스 Apartas Tentang jalan-jalan Semuanya berkutan Tentang jalan-jalan Terima kasih Tentang jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang jalan-jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Kewisik